Iya, tapi saya belum melihat pelajarannya setelah kelas, baru dua hari ini saya ketemu. Artinya surprise juga gak? Surprise banget nih kata-kata. Surprise banget, karena saya tuh paling malas. Mohon maaf kalau ada yang tersinggung. Saya paling malas sama... Oke, perliki, melihat sahabat ketekatan Sule dengan Natali gimana? Aduh, saya luar biasa. Luar biasa seneng ya sih. Terserang, dari awal, saya kayak yang cuek, agak menjauh, karena saya cukup dekat dengan al-maklum Lina. Ketika mereka berpisah pun, saya tidak pernah menemui Sule, walaupun diminta. Saya datang naik mobil sendirinya, nyetir-sendiri, jam 12 malam saya menemui Lina. Saya mendekatnya, sehingga ketika ada orang-orang yang dekat dengan Sule, saya jarang akrab. Ada kan sebelum-sebelumnya, saya jarang akrab. Biasa aja lah, saya gak pernah ini. Termasuk ke Natali, saya gak mau. Tapi luar biasa, saya agak tersentuh juga Natali, tiba-tiba menyapa saya. Dan ini, sebagainya, bukan saya haus sapaan ya. Cuman, alhamdulillah ternyata orang kecil. Seperti saya, kecil itu bukan badan ya, badan si besar. Ternyata di sapa saya senang. Minimal saya berharap, ya mudah-mudahan dia bisa membawa perubahan yang lebih baik kepada Sule ke depan. Karena baik buruknya seorang pria ini, salah satunya adalah selain ibu, adalah yang istri. Kalau misalnya jadi mereka menikah, sejadian, mudah-mudahan Natali bisa menjaga Sule untuk bisa lebih baik. Dan anak-anak Sule kan masih kecil-kecil, terutama di Juan dan Fetri, pasti akan butuh sekali orang tua. Khususnya di seorang itu, termasuk butri juga. Jadi, saya sangat berharap banyak. Apalagi, setelah saya tahu bahwa dia mau alaf, bukan karena cinta Sule, tapi mau alaf sudah dilihatkan. Dan ternyata juga saya kenal sama dia. Dia kenal sama saya karena kita sama-sama satu film, cuman tidak satu film. Jadi, itu pertama kali saya kenal. Jadi, ketika video call, saya di belakang Sule, dia teriakkan, Niki, ya, kita pernah satu film, tapi tidak satu film. Oh iya. Tapi saya belum melihat pelajarannya setelah kelas, baru dua hari ini saya ketemu. Artinya surprise juga gak? Surprise banget, kakak. Surprise banget, karena saya tuh paling malas. Mohon maaf kalau ada yang tersinggung. Saya paling malas sama teman-teman artis yang main settingan. Kayaknya gak kreatif lagi, gitu kan, seolah-olah. Ya, akhirnya akan mematikan artis-artis lain yang punya prestasi, yang punya karya. Karena namanya akan jadi kalah oleh orang-orang yang biasanya settingan. Saya secara pribadi sangat menyayangkan. Makanya saya tidak terlalu tertarik dengan insubutan segala macam. Makanya ketika lihat, wah ini, saya ngerasainya, ini asli ini, baru saya mau ngobrol. Biasanya saya cuek. Bisa saya cuek. Kang, artinya apa yang kawan-kawan disampaikan bahwa ini memang benar bukan settingan, ya? Kalau selet sih enggak sih. Kalau selet enggak. Karena sebelumnya saya pernah nyutradarain dan Sule pemainnya. Dan Sule diisukan punya pacar Sia. Sia itu pemain juga di FTP. Filling, tapi enggak tahu ya, saya bisa jadi salah. Ini bohongan nih, gitu loh. Saya setradaranya, kebetulan saya penulisnya. Setradaranya pemainnya mereka berdua. Tapi kok di hati? Kayaknya enggak, enggak, enggak. Dan ternyata ya sih saya, teman saya, enggak kayak apa itu. Allah, wala'alam lah. Baitu untuk yang saat ini? Yang saat ini? Fillingnya agak lain nih. Sudah beda ya. Agak lain. Dia mau akrab, mau meniakan itu segala macam, meniakan ini. Pas saya lihat, ngejar Ferdi. Tapi Ferdi pas lagi, eh kemarin ya, 2 hari yang lalu. Ferdi kayak yang lagi bete. Kata kemenin papanya syuting gitu gimana. Tiba-tiba dia ngeraih Ferdi, ngayak jalan ke segala. Barusan juga baru-barusan yang ngayak jalan. Ini ada sesuatu. Dan itu tidak pernah terjadi sama yang sebelum-sebelumnya. Jadi, Filling Kang Diki sendiri menyatakan bahwa ini serius ya? Walaupun pilih saya bisa jadi salah, saya merasa ini kayaknya serius nih. Tapi seriusnya sulek ke Natali, bukan sulek-surek ke saya ya? Tapi sempat bertanya mungkin ke Kang Kulainya langsung gitu. Saya mencoba membatasi ini untuk masalah pribadi. Kalau dia nanya, iya. Dulu dia suka nanya. Suka curhat. Ini begini, ini begini. Sekarang dia nggak pernah curhat. Nggak pernah curhat mengenai hal ini. Pernah curhat waktu itu karena dia terkait dengan tulisan saya. Tulisan saya, karena saya kan diperintahkan oleh TV yang lebih apa. Boss yang lebih atas di TV, bukan begini ya. Jadi, yang lain. Walaupun bikinin gosip ini, saya nggak depan begitu sepertinya. Sebelumnya juga sama. Suka, jangan ya. Suka lagi. Tapi nggak bilang Natali ya. Suka lagi deket sama cewek. Ntar dia cemburu, ntar gimana. Pernah Suka ngomong begitu sama saya. Emang IJC? Ceweknya siapa? Adalah. Nggak cerita. Nah, setelah sepesian lama, terus saya ketemu. Ini-ini. Dan saya nggak bertanya. Le, yang dulu itu yang ini. Nah, saya nggak nanya gitu. Takutnya disangka saya pengen juga. Saya udah punya istri. Pemikis, ngebecahan dan sule kasih? Yang baru nih ya gitu. Ya. Enggak sih. Cuma tadi sempat. Cewek. Setelah, wuih. Tahu aja dua. Sule gitu kan. Sule kan paling susah senyum dia sama orangnya. Sule gitu. Gak, paling susah dia sama senyum. Emang gimana ya? Saya sampai curiga ketika keluar ini. Ini memang gitu. Dia pernah ngomong ya di Bota Eban. Salah satu ilmu yang tidak sempat saya pelajari dari Diki Janda adalah senyum. Tapi pelan-pelan udah lebih baik lagi. Dan saya berharap Matali salah satu menjadi bagian dari yang bisa membuat Sule berubah bisa tersenyum. Karena senyum itu tidak, kita bersyukur kita bisa tersenyum. Karena tidak semua orang punya anugerah senyum. Ada beberapa yang susah mau senyum. Mau di gimana juga. Apa sih? Saya juga termasuk orang yang gak bisa senyum ketika buang air besar. Lalu kayak kalau senyum. Mungkin supportnya gitu Pak? Supportnya saya sih berharap. Pilihan Sule, pilihan Nabi Sule itu bisa menjadi acuan. Tapi ada lagi pilihan yang lain yaitu Bistu Horan. Dilihat, minta lasbunallah mudah-mudahan apa yang ada di hati dia. Apa yang ada dikendalikan betul agar keputusan tidak berdasarkan emosi dari betul-betul kepentingan Tuhan. Karena pernikahan itu bukan main-main. Pernikahan itu adalah satu hal yang akan membawa indah nanti kita di akhirat. Dan insya Allah saya akan sampaikan itu mudah-mudahan dia juga lihat. Kalau saya ketemu dia minta pasti saya akan kasih tahu. Saya gak berani memberi kalau tanpa diminta. Kalau takutnya dibilang so tua lah, so nasiatin saya gak mau. Saya makanya dipanggilnya Abah sama Andre sama siapa segala macam itu karena saya tidak pernah mau ikut caput. Jadi kalau ditanya baru. Maili, Maili datang. Wah, kata orang ini sobat. Datang dia nanya baru saya jawab. Andre juga kemarin dari produser. Kang, coba Andre. Ini dong apa, di deketin ada masalah apa. Kalau kini-kini ketika misalnya lagi nge-blog. Saya gak berani kalau gak ada pertanyaan dari mereka, saya siang. Anak-anak saya nanya, Kang ini gimana Pak? Kalau enggak, mungkin ada yang mencurat mas saya sih. Oke, siap? Thank you ya.